teman teman, meskipun kalian belum memiliki skill di bidang elektronika saya yakin kalian pasti akan mampu membuat lampu lampu led seperti ini yang mengikuti suara atau suara musik seperti ini oke, simak terus ya oke, yang pertama kita butuhkan itu lampu led, 5 pcs lampu led kalau lampu led yang masih baru itu kaki panjangnya positif atau anoda kaki pendeknya kaki negatif atau kathoda kalau lampu bekas yang sudah terpotong sama rata kakinya untuk mengetahui mana negatif positifnya kita balik begini lingkaran bawah terus ada bagian yang rata ini, itu adalah kaki negatif atau kathoda kaki anodanya sebelah sini kita bengkokkan begini kaki kathodanya kita bengkokkan ke sini seperti ini, semua begitu ya kemudian ini juga kaki anodanya kita bengkokkan seperti ini seperti tadi ya ini untuk warna lednya terserah kalian ya saya cuma disini saya sebagai contoh ada yang warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah jadi lampu pertama saya akan bikin warna hijau lampu keempat saya bikin warna kuning lampu kelima saya bikin warna merah lampu led pertama kita paralel dengan resistor ini 560 ohm warnanya hijau, biru, coklat, emas pemasangannya begini boleh terbalik begini juga boleh kalau resistor itu bolak balik tidak ada masalah di lampu pertama lampu led pertama ya kaki anodanya sebelah sini kan terus kita pasangi resistor, 560 ohm kita paralel dengan lednya Lampu led kedua kita paralel dengan resistor 470 ohm Warnanya kuning, ungu, coklat, emas Lampu led ketiga kita sambung dengan resistor 390 ohm Warnanya orange atau jingga, putih, coklat, emas Untuk lampu led keempat kita sambungkan dengan resistor 220 ohm Warnanya merah, merah, coklat, emas Untuk lampu led yang terakhir kita sambungkan dengan resistor Ini 82 ohm warnanya abu-abu, merah, hitam, emas Langkah selanjutnya kita hubungkan kaki katoda lampu led pertama ke kaki anoda lampu led kedua Begitu juga kaki katoda lampu led kedua kita hubungkan ke kaki anoda lampu led ketiga Dan seterusnya Kita hubungkan ke kaki anoda lampu led kedua Kemudian lampu led ketiga kaki anoda lampu led ketiga Kita hubungkan ke kaki anoda lampu led kedua Nanti kalian buat yang lebih rapi ya Ini cuma sebagai contoh untuk kalian jadi berentakan ya Penting hubungan-hubungannya Sambungan-sambungannya kalian pahami ya Begitu juga lampu led keempat Begitu juga lampu led kelima Kaki anoda, kaki katoda Jadi sekali lagi kita pastikan Ini kaki anoda Kaki katoda, kaki anoda, kaki katoda Kaki anoda, kaki katoda Kaki anoda, kaki katoda Kaki anoda, kaki katoda Oke Kita rapikan sedikit ya Kemudian yang kita butuhkan 2 buah elko elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor 1000 UF 16 volt sama ya nah di elko ini kita harus perhatikan juga ya kalau masih baru elko masih baru kelihatan yang panjang adalah kaki positifnya kaki yang pendek adalah negatifnya jadi bagaimana kalau kakinya sudah sama panjang elko bekas atau yang sudah bekas pakai bagaimana mengetahui kaki negatif kaki positifnya untuk itu kita bisa lihat di bodinya ini ada tandanya kaki negatif itu ada tandanya kemudian yang kita butuhkan yaitu 2 dioda 1 ampere kalian bisa gunakan 1N4001 atau 1N4002 atau 1N4003 dan seterusnya contohnya disini saya menggunakan 1N4007 yang penting dia 1 ampere ya di setiap dioda ada tandanya seperti itu ada garis yang silver atau putih itu berarti tanda panahnya itu kesana tandanya disebelah kiri sini jadi tanda panahnya itu seperti ini nah dioda yang pertama ini kita sambungkan ke elko ini kan yang panjang yang positif yang negatifnya disini tanda panahnya itu kesana kita sambungkan ke elko yang positif seperti ini kemudian dioda yang kedua kita sambungkan ke negatif jadi tanda panahnya kesana ya seperti ini kemudian elko yang pertama tadi kaki negatif elko yang pertama ini kita hubungkan ke kaki positif elko kedua seperti ini oke jadi seperti ini kemudian ujung dioda yang ini dengan ujung dioda ini kita satukan seperti ini sekarang yang kaki positif elko pertama kita hubungkan ke anoda lampu led pertama ini kaki anoda lampu led pertama kita hubungkan seperti ini kemudian kita membutuhkan sepotong kabel terserah kabel apa saja boleh kita sambungkan ke kaki katoda lampu led terakhir kemudian ujung kabel satunya kita hubungkan ke pertemuan antara dioda yang dengan elko kedua ya yang negatif ini pertemuan elko kedua dengan dioda kemudian kita butuhkan dua kabel terserah warna apa saja tidak ada masalah ya yang satunya kita hubungkan ke pertemuan dua dioda ini kita hubungkan dengan kabel kemudian kabel yang satunya kita hubungkan ke pertemuan dua elko ini kemudian langkah selanjutnya kalian buka speaker aktif kalian speaker yang seperti ini yang paling besar di speaker aktif itu sambungkan kabel ini sambung begini bolak-balik begini boleh tidak ada masalah sinur dari selamat menikmati dan ...' dan '' yang soldi'i sudah teman masalah sub indo by broth3rmax